Komisi Pemerintahan Korupsi menggeledah ruang kerja komisioner nonaktif KPU Wahyu Setiawan di gedung KPU Cekerta. Usai penggeledahan, penyidik KPK keluar dengan membawa tiga kopar berisi berbagai dokumen, diduga terkaitkan sesuai pergantian antar waktu anggota DPR. Usai menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, penyidik KPK keluar dengan membawa tiga kopar berisi dokumen. Penggeledahan dilakukan penyidik guna mencari barang bukti tambahan untuk pengembangan dugaan suap pergantian antar waktu caleg DPR RI, Dapel Sumatera Selatan 1, yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam kasus ini, Wahyu diduga meminta ke mantan caleg PDIP, Harun Masiku, sebesar Rp900 juta agar dapat ditetapkan KPU sebagai anggota DPR, menggantikan caleg terpilih dari PDIP, Nazaruddin Kimas, yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yaitu mantan anggota bawah slu Agustiani, mantan caleg PDIP, Harun Masiku, dan Saifo dari pihak swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anyus, Moporkan.